Intro Pemirsa kita akan memasuki Habarnam Panambayan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar penanaman pohon di Desa Pantai Kopi Kecamatan Mandiangin Barat, Kabupaten Banjar, Baisukan, Senin 22 November 2021 Penanaman pohon yang mengangkat tema Kalimantan Selatan menanam bersama paman biru ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari menanam pohon Indonesia tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar penanaman pohon di Desa Pantai Kopi Kecamatan Mandiangin Barat, Kabupaten Banjar, Baisukan, Senin 22 November 2021 Menanam pohon yang mengangkat tema Kalsel menanam bersama paman biru ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari menanam pohon Indonesia tahun 2021 Ada sebanyak 2.000 batang pohon bambu kuning yang ditanam dengan melibatkan seluruh stockholder terkait Porko Pimda, Lingkup Pemprov Kalimantan Selatan, ASN, Warga, Penggiat Lingkungan, Pelajar Wan Pramuka Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur, Wayah Ditakuni Prima TV Kegiatan menanam di pantai kopi memadahakan Kegiatan menanam di pantai kopi ini merupakan bentuk upaya pemerintah untuk terus mengkampanyekan menanam pohon di kalangan warga Bahkan kegiatan penanaman pohon yang dilakukan selawas 3 hari ini ujar Sahbirin Nur serentak dilaksanakan di seluruh daerah di Kalimantan Selatan Penanaman dalam rangka hari penanaman Indonesia Dan kita akan menanam di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan Dengan luasannya yang tadi sudah disampaikan Ada hampir 37.000 orang untuk melakukan penanaman Dan di area ini juga kita melakukan penanaman Dan mudah-mudahan tanaman ini bisa tumbuh subur dengan baik Untuk kepentingan, untuk kita harapkan bisa bermanfaat buat kita semua Sementara itu PLT Kadishud Kalimantan Selatan Fatimah Tuzahra memadahakan Kegiatan menanam ini melibatkan sekitar 7.000 orang dengan jumlah bibit sebanyak 6.500 batang Dengan berbagai jenis pohon nang tersebar di tanaman di seluruh daerah di Kalimantan Selatan Sedangkan untuk pohon nang ditanam di desa pantai kopi ini dihususkan pada tanaman batang pohon bambu kuning Kita melakukan sel menanam bersama paman birin di 13 kabupaten kota Penanaman ini dilaksanakan tidak hanya hari ini Tapi juga dilaksanakan dari hari Sabtu, Minggu, Senin dan Besok juga masih dilaksanakan penanaman Inisiasi kegiatan ini dikoordinir oleh penggiat lingkungan seprovinsi Kalimantan Selatan Jadi para KPH, para SKPD itu bersama dalam menanam yang memang dimotori oleh penggiat lingkungan Kenapa kami mengarahkan penggiat lingkungan? Karena mereka adalah orang-orang yang ada di tingkat tapak Sehingga kegiatan ini kita harapkan bisa mengakar ke masyarakat Dan langsung bisa dilaksanakan secara masif dan struktur Kita berharap kegiatan ini tidak hanya dilakukan saat ini, tapi akan terus berlanjut Fatima Tuzahra menambahkan Sesuai arahan Gubernur Kalimantan Selatan Maka disuhut Kalimantan Selatan diminta untuk menggandeng pemerintah Kabupaten Wankota Dalam melaksanakan penanaman serentak Bagi Kabupaten Wankota yang melaksanakan penanaman di area yang luas akan diberikan penghargaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!